Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua Barat, Dr. Suriel Mofu, menyayangkan masih banyak anak Papua tidak bisa menikmati pendidikan tinggi di tengah tsunami rupiah yang menghantam Papua dan Papua Barat. Kepala LL Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel Mofu, pada wisuda sarjana ke-14 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorung, menyayangkan banyak anak Papua tidak bisa menikmati pendidikan tinggi di tengah tsunami rupiah yang menghantam Papua dan Papua Barat. Putra terbaik Papua ini menyebut, meski perguruan tinggi di Papua-Papua Barat mencapai 70, tetapi angka partisipasi dasar pendidikan anak Papua masih rendah, yaitu hanya 11 persen. Artinya bahwa ada 89 persen anak-anak Papua yang belum menikmati pendidikan tinggi akibat pendapatan orang tua 92 persen berada di bawah 2 juta rupiah per bulan atau tidak berpenghasilan tetap, sehingga pemerintah daerah harus berpartisipasi membantu dengan dana OTSUS. Makanya tidak kaget, tidak kaget ketika puluhan ribu mahasiswa tidak kuliah tahun 2018-2019-2020 ini di jaman OTSUS yang tsunami rupiah hantam Papua dan Papua Barat. Ini masalah serius sekali. Dan ini data-data pada LL Dikti. Oleh sebab itu pesan saya kepada pemerintah, ini ada undang-undang nomor 2 tahun 2021, revisi undang-undang OTSUS, yang di dalamnya ada menyebutkan pendidikan tinggi. Saya berpesan karena saya pejabat pusat, bukan daerah, jadi saya tidak bisa mengatur-mengatur di daerah. Tapi saya menghimbau agar pimpinan daerah dengan para pimpinan perguruan tinggi bekerja sama, atur baik-baik, supaya jangan lagi puluhan ribu tidak kuliah. Jangan, jangan. Harus kuliah. Harus dikasih beasiswa. Saya, Suriel Movo, sudah berjuang, tapi saya cuma dapat 16 ribu beasiswa saja. Cuma 16 ribu. Ada 30 ribu mahasiswa yang masih membutuhkan beasiswa. Itu mereka yang aktif kuliah, bukan mereka yang tidak kuliah. Hasim Keliri, Cawam Channel.